berita kita kali ke lor mengenai tentang curanmor nih lor kita tentang motornya lor nih ada sebagian beritanya nih jadi buntut hilangnya 14 motor di daerah telanai pura lor buntut dari hilangnya 14 motor milik wargo di buluran kenali telanai pura kota jambi polresta jambi membentuk tim sus guno menyelidiki kasus pencurian sepeda motor yang marah terjadi dalam satu kampung tersebut guno memaksimalkan penyelidikan gimana beritanya ini dia kasus pencurian kendaraan bermotor atau curan morgian meresahkan warga di kelurahan buluran kenali kecamatan telanai pura kota jambi bahkan pelaku tak segan melakukan berbagai cara untuk mencuri kendaraan milik warga menyikapi kondisi ini polresta jambi membentuk tim khusus atau tim sus untuk mengusutun tas penanganan kasus curanmor waka polresta jambi akbp ruli andi yunianto mengatakan sampai saat ini pihaknya masih terus berupaya mengumpulkan bukti dan petunjuk aksi pencurian sepeda motor tersebut ia pun menyebut kesulitan yang dihadapi pihaknya dalam mengungkapkan kasus tersebut karena tidak adanya saksi mata meski begitu ia meminta warga terutama korban untuk tetap mempercayakan penyelidikan kasus tersebut pada polisi untuk mengatasi masalah tersebut polisi pun sampai membentuk tim sus guna menyelidiki kasus pencurian sepeda motor yang marak dalam satu kampung tersebut guna memaksimalkan penyelidikan tim yang dibentuk itu merupakan gabungan dari polresta jambi dan polsek telanai pura jadi kita saat ini masih penyelidikan dan saya perintah dari bapak kapolresta untuk membuat tim khusus selamat menikmati Ruli mengimbau kepada masyarakat kota Jambi agar selalu berhati-hati saat memarkirkan kendaraan jangan sampai pelaku curanmor memperoleh kesempatan untuk melancarkan aksinya Loadri Aprialdo, Jek TV, melaporkan